Intro Netizen kembali dihebohkan dengan adanya cuitan dari salah satu warga net yang menyebutkan aktris cantik cinta Laura yang diduga telah menyerobot antrean saat sedang lakukan swab di kawasan Cirende, Tanggerang Selatan. Mengenai adanya tudingan tersebut, bintang film Oh Baby itu pun kini akhirnya angkat bicara mengenai adanya dugaan dirinya yang tak mengikuti prosedur dan menyerobot antrean tes COVID-19 pada Januari lalu. Lantas, bagaimanakah tanggapan cinta Laura dalam menanggapi tudingan tersebut? Belum lama ini ada netizen yang meng-accuse aku, apa ya, gak antri. Jadi kesalahan orang lain membuat orang tersebut melampiaskan kekesalahan dan kemarahan mereka di social media yang menurut aku sangat tidak mature. Ada beberapa tempat-tempat swab yang memiliki dua lane, yaitu fast lane untuk orang-orang yang sudah registrasi dan bayar. Dan ada lane biasa, dimana orang-orang yang belum registrasi, belum bayar harus melakukan itu. And lokasi yang aku datangi waktu itu adalah lokasi yang di Cirende. Yang jelas-jelas, siapapun bisa ke situ, ada tapan fast lane dan registration. Jadi saat itu memang aku di lane yang benar, dan yang tidak di foto orang tersebut adalah mobil-mobil di depan aku. Yang paling depan dia juga udah registrasi dan bayar, dan memang dikasih prioritas untuk swab duluan. Yang di tengah-tengah di depan, yang seharusnya tidak mengambil fast lane, tapi berantri di tempat registrasi, mereka tidak melakukan itu. So, of course, orang-orang swabnya akan datang ke mobil aku duluan, karena sama seperti mobil yang paling depan, aku udah registrasi, udah bayar. Mendadak namanya diserang habis-habisan oleh para netizen terkait tudingan dirinya, yang diduga telah menyelak antrean tes COVID-19. Cinta Laura pun nampaknya sedikit geram dengan adanya tingkah laku dari salah satu warga net, yang telah menyebarkan foto dirinya tersebut. Mengaku, jika hal itu tak patut untuk dibesar-besarkan, maka seperti inilah ungkapan kekesalan cinta Laura kepada salah satu oknum yang tak bertanggung jawab, yang mana telah membuat dirinya saat ini menjadi bulan-bulanan netizen akibat tudingan yang menyatakan bahwa ia telah menyerobot antrean pada waktu tes COVID-19 lalu. Aku berpikir, apakah orang itu puas ya sekarang udah berbicara seperti itu di social media? I don't know, aku gak bisa jawab itu. Tapi yang jelas, aku merasa waktu itu tidak usah klarifikasi sama sekali dan gak usah menjustify aksi aku, karena aku tahu aku tidak berbuat salah. Aku udah mengunjungi tempat swab ini berkali-kali. Memilih aku untuk yang difoto, kenapa yang difoto gak yang di depan aku? Ya, I think jawabannya jelas, karena aku mempunyai sebuah platform yang cukup besar, jadi berita tersebut akan lebih viral kalau yang difoto aku dan bukan orang di depan aku. Tapi mungkin pesan yang aku mau kasih ke netizen tersebut adalah, aku harap dengan menyebarkan berita negatif, kamu, anda, merasa lebih lega. And kalau anda lebih lega, I'm happy for you. Tapi I'm not mad at all, karena aku tahu gak berbuat salah. Jadi, ini adalah bukti nyata bahwa orang lebih ngejar berita negatif dan lebih suka menghakimi, menjatuhkan orang lain, membenci orang lain. Tapi aku, karena tahu hidup adalah pilihan, milih untuk gak terdampak oleh kata-kata orang tersebut dan move on dengan hidup aku dan fokus dengan goals dan juga proyek-proyek yang aku punya. Gitu, gak usah giledanin hal-hal yang negatif. Tapi, aku senang dari semua orang ini terjadi sama aku, karena Tuhan udah memberikan aku mental yang kuat untuk bisa menghadapi berita-berita yang negatif. Coba bayangin kalau yang di-attack adalah seseorang yang mungkin gak kuat kalau dihujat secara online. Dan ini sering terjadi di mana orang-orang bunuh diri, atau mungkin jadi debresi, karena diberitakan sesuatu yang negatif di platform online. Gitu, so I think ini harus menjadi sebuah lesson untuk seluruh masyarakat Indonesia sebelum, apa ya, melampiaskan kemarahan. Pikir dulu deh, is it gonna make you feel better? Apakah ini akan membuat Anda, kamu merasa lebih reda, lebih puas, lebih bahagia? And if the answer is no, then sebaiknya jangan segampang itu menekan tombol dan menjatuhkan orang lain tanpa fakta yang jelas. And one last thing, aku kan selalu bilang dari tadi bahwa aku ngerasa gak usah klarifikasi. Tapi kalau ditanya, I'm more than happy to answer. Cuman selama ini belum ada media yang langsung ke aku dan nanya, what happened? Jadi aku doang ngerasa, yaudah. Why should I say anything? Tapi ya, aku orangnya sangat open, mau ditanya soal ini berkali-kali, aku tahu aksi aku, aku tahu yang aku lakukan bukan sesuatu yang salah. Dan aku memilih untuk mengambil mindset atau decision di mana aku sadar bahwa orang yang complain tersebut memang mungkin orang yang gak sabar dan gak tahu bagaimana mengatasi perasaan tidak enak. Dan satu-satunya cara untuk ngelampiasin perasaan negatif itu adalah, ya itu, berkomentar di dunia digital. And I'm not angry. So, for me, aku harap ini mungkin bisa menjadi lesson buat gak hanya media, tapi semua orang bahwa jangan gampang percaya apa yang dilihat di social media. Karena, unfortunately, kita tinggal di dunia yang lebih suka berita negatif daripada berita positif dan berita yang benar-benar di cek faktanya. Terima kasih telah menonton!